Jakbiradar harga telur di pasar Induk Brebes masih fluktuatif. Pasalnya, sudah 2 pekan terakhir harga telur di pasar Induk Brebes mengalami naik turun harga. Salah seorang pedagang telur di pasar Induk Brebes, IPAH, mengatakan harga telur yang fluktuatif sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir, di mana 2 pekan lalu harga telur mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan dan penurunan harga telur jaraknya sangat berdekatan, sehingga menurut IPAH, terkadang banyak konsumen yang mengeluhkan adanya kenaikan harga telur tersebut. IPAH menuturkan informasi dari supplier akan ada kenaikan harga telur kembali. Kenaikan disebabkan bahan pakan ayam yang mengalami kenaikan. Selain itu, adanya pembagian bantuan sosial juga mempengaruhi hal tersebut. Sementara itu, Jakwiradar sudah 2 pekan terakhir, harga daging ayam di pasar Induk Brebes juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging ayam berdampak pada penjualan di tingkat pedagang. Pantauan di lapangan aktivitas penjualan daging ayam di pasar Induk hampir sama seperti biasanya. Namun, jumlah penjualan dari pedagang mengaku mengalami penurunan. Penurunan penjualan tersebut dikarenakan harga daging ayam yang terus mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang daging ayam, Ning, menuturkan kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Saat itu, harga daging ayam dikisaran Rp38.000 per kilogram. Ning juga menyebut kenaikan harga daging ayam dikarenakan beberapa faktor, salah satunya keterlembatan pasokan kelapak piliknya. Akibat kenaikan harga daging ayam tersebut berdampak pada penjualan dibanding sebelum ada kenaikan harga. Dimana sebelum ada kenaikan harga, dia bisa menjual daging ayam sebanyak 2,5 quintal. Namun saat ini, hanya 1,5 quintal saja. Ning berharap kepada pemerintah agar bisa kembali menstabilkan harga daging ayam di pasaran, sehingga penjualan daging ayam potong bisa kembali normal. Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.